Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Kembali bertemu dengan saya Dria Sabrimita Dalam headline news harian poskota edisi Senin 20 Desember 2021 Langsung saja pemirsa kita mulai dengan berita yang pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan upah minimum provinsi DKI Jakarta sebesar Rp225.000 Angka UMP DKI Jakarta tahun 2022 itu naik sebesar 5,1% dari sebelumnya yang hanya naik kurang dari 1% Kenaikan upah ini tentu menjadi angin segar bagi para buruh yang telah melakukan aksi demo untuk memperjuangkan hak mereka Namun pemirsa kenaikan UMP ternyata menuai polemik dari sejumlah pihak Di antaranya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO yang menyebut akan menempuh jalur hukum Atas kebijakan kenaikan UMP tahun 2022 ini Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Permasalahan tidak perlu dibawa ke jalur hukum sehingga cukup dengan bermusyawarah Beralih ke berita kriminal, pos kota punya kelanjutan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ex-driver Gokar Terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai perawat Kali ini pemirsa ternyata pelaku mengaku tergiur dengan kemolekan tubuh korban Sehingga memaksa berhubungan intim di tempat sepi Polisi telah menangkap mantan driver Gokar yang diduga telah merudah paksa seorang perawat Driver tersebut mengakui perbuatannya karena tergiur kemolekan tubuh penumpangnya Adapun modus yang dilakukan driver adalah mengaku sebagai zuriah atau pengusir jin Pelaku mengatakan bahwa di dalam tubuh korban ada jin yang harus diusir Sehingga korban yang terpengaruh bersedia dimandikan hingga berujung dipaksa melakukan tindakan asusila Tapi Thomas Polda Mitrujaya, Kombes Indra Zulfan membenarkan kejadian tersebut Berita selanjutnya yang juga menarik untuk disimak Pos kota punya kilas balik kriminalitas di tahun 2021 Marak aksi begal hingga pembunuhan sadis belum kunjung terungkap Tahun 2021 akan segera berganti Ribuan kejadian dan peristiwa kriminal mewarnai perjalanan negeri ini hingga di penghujung akhir tahun Banyak kejahatan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya Seperti pembunuhan, perampokan mutilasi, penembakan, narkoba, pencabulan anak di bawah umur hingga kejahatan jalanan atau begal Selain kasus kejahatan tersebut, banyak peristiwa kriminal menonjol lainnya yang terjadi sepanjang Januari hingga Desember 2021 Termasuk kasus pembunuhan sadis yang belum terungkap dan tertangkap pelakunya Sehingga diharapkan menyongsong tahun 2022 nanti kasus kriminalitas bisa segera terungkap Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian POSKOTA edisi Senin 20 Desember 2021 Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poscota.co.id Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum